hai 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 kita kasih air panas ya ya kita rendam Hai sampai dia terlalu ya kemudian kita tutup ini saya pakai wortel ya Nah ini mau saya kupas udah aku tiriskan airnya ya kemudian ini kita potong-potong ya kita potong pendek-pendek ya biar enggak kepanjangan biar enak nanti saat memasaknya ini udah cukup ya ini khusus untuk memotong bahan makanan ya kalau di Hongkong itu emang ada khusus buat bahan makanan untuk memotong apa aja ya Nah kemudian disini udah aku siapkan daun bawang Hai kemudian wortel yang aku parut dengan parutan keju disini aku siapkan tepung serba guna ya jadi aku enggak nambahin lagi merica atau apa jika kalian kurang rasanya bisa ditambahkan ya Nah ini kemudian kita potong terbuka Hai nih 1-2-3-4 aku pakai satu bungkus ya kalau semua kurang bisa kita tambahkan tepung terigu ya ini tanganku udah bersih ya Nah ini kemudian kita aduk-aduk ya nanti kalau semua masih kurang tepung atau kebanyakan ini ada rasa banyak bisa kita tambahkan tepung kalau kurang kalau kurang ini ya apa masih agak menggumpal gitu kita aku bisa tambahkan air ya kita lihat ya kadar air ini kan berbeda-beda ya dari tepungnya ini bisa kalian gunakan sarung tangan ya jika kalian mau sesuaikan dengan selera kalian masing-masing mau dibentuk bulat atau lonjong ya disini udah aku siapkan juga bakso kerikil ya nih bakso kecil-kecil seperti ini ini aku enggak gunakan semua ya ntar seadanya berapa mungkin bisa dapat 20 atau 15 ya Nah ini enggak saya gunakan semua dan sebelumnya tadi udah saya rebus dulu ya Nah ini ya udah kesiapkan semua kemudian aku kasih minyak tangannya ya supaya tidak lengket ya tangannya supaya tidak lengket kita kasih minyak untuk mencetaknya ya jika kalian punya timbangan bisa kalian timbang mau berapa beratnya ya seperti ini Hai agak sedikit ditekan ya boleh kalian gunakan sarung tangan ya jika nggak mau kalau saya lebih suka seperti ini ya lebih cepat nih ya seperti ini saja hai 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 ambil secukupnya jika kalian kurang atau ingin lebih besar bisa tambahkan lagi ya nah ini ini hai 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 tapi tekan hai 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 saya lebih suka seperti ini kalau pakaik sarung tangan itu sepertinya agak lambat kita seperti ini saja nah ini hasilnya jadi 18 biji nah kemudian ini mau aku goreng tapi sebelumnya aku baluri dulu dengan telur kita siapkan 1 butir telur nanti kalau sama kurang bisa kita tambahkan ini kocok telur kemudian baru kita kemudian dengan api yang sedang ya biar gak mudah gosong nah ini ya kemudian kita maling pelan-pelan ya dengan api yang sedang biar dia tidak gosong dan apinya juga untuk cantik jadi matangnya luar dalam ya malah menurut satu di dalam nah ini tunggu sebentar lagi matang kemudian kita angkat ya nah ini sudah ini ya kita angkat kita angkat ini gak bisa lama-lama di luar ya ini semuanya harus kita goreng kalau kalian mau ingin simpan di freezer kalian bisa lumuri bisa tamburi dengan tepung roti ya jika ingin taruh di freezer nah ini hasilnya ya cantik sekali ya dari satu keping bihun bisa jadi 18 ya kalau kalian lebih kecil lagi mungkin hasilnya akan lebih banyak ya nah ini rasanya gurih banget ya cocok sekali buat ide jualan atau ide bisnis kalian di rumah atau di sekolahan ya jajan para bocil atau juga buat ide snack box ya nah kalau semua kalian ingin apa memakannya ya bisa di kasih dengan cabai ya dan kalau semua isi buat snack box bisa diisi 4 ya 4 atau 6 ya bisa boleh ini ya bisa banget ya ini ya ini seperti ini atau 5 juga bisa ya nah kemudian kalian bisa tambahkan saus tomat atau saus sambal ya jika anak-anak yang suka pedas bisa dikasih dengan saus saus tomat jika yang bagi suka pedas bisa diganti dengan saus sambal ya nah atau ide snack box seperti ini juga sangat bagus sekali ya karena cocok sekali ini buat ide jualan atau ide bisnis kalian para ibu-ibu bunda-bunda di rumah ya enak banget ini rasanya makan satu pun kalian akan ketagihan karena rasanya gurih ya lembut ini walaupun sudah dingin juga enggak bakal keras ya ini lembut banget ya benar-benar enak ya mari kita coba bismillahirrahmanirrahim Allahumma baiklah bawa-baikin aja banat enak banget ini bakselnya ya lembut kemudian kita coba dengan cabai enak enak sekali ya lembut ya jadi kalian gunakan aja ini ya tepung serba guna jadi kalian enggak usah nambah-nambahin bicin atau garam atau apa tapi kalau kalian bagi yang pencinta garam yang kurang asin bisa kalian tambahkan roiko atau garam ya nah kalau saya ini lebih dari cukup udah pas semua ya jadi enggak perlu lagi ditambahkan apa-apa ya kita gunakan aja tepung serba guna tapi kalau kalian enggak mau tepung serba guna bisa diganti dengan tepung terigu ya kalau mau pakai tepung terigu kalian tambahkan gula garam merica ya dan roiko sensinya oke kalau begitu semoga bermanfaat resepku ini selamat mencoba thank you for watching see you next time video love you